Kami Polis Lomba Barat maksudkan presilis yaitu perkembangan penanganan perkara kasus montong bu menit Dapat kami terangkan bahwa Polis Lomba Barat menerima laporan polisi yang kejadiannya pada tanggal 10 Mei 2024 laporan kita terima pagi karena pelapor baru bisa datang pagi perkara dugaan tindak pidana secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dan atau pengenean berat dan atau pengusakan dan atau penghasutan untuk melakukan perbuatan yang dapat dihukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 170 ayat 2 KUHP dan atau pasal 351 ayat 2 dan atau pasal 406 KUHP dan pasal 160 KUHP Waktu dan tempat kejadian yaitu pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 23.30 bertempat di Dusun Montongbu Desa Meninting Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat Pelapor dan korban sesuatu yaitu pelapor dengan insya saudara A yaitu selaku anak dari korban penganiaan saudara M dan saudara S korban pengurusahaan ada juga korban pengurusahaan itu yang kena pengeniaan dua orang saudara M dan saudara S dia selaku pedagang di sana dan korban pengurusahaan barang saudara dengan inisial AS Kronologis kejadian yaitu pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 berawal dari pukul 19.30 ada saudara inisial AM pergi menjemput anaknya di tengah-tengah perjalanan diserempet oleh stang sepeda motel pengendara aero dan mencaci maki serta dan ada mencaci maki dan meminta dikejar sehingga saudara AM ini mengejar dan berhasil menghentikannya di depan warung sate montong dan saat itu saudara AM sempat menampar dan saudara AM sempat memukul pengendara aerov kemudian pengendara aerov diberikan kunci dan pulang dari TKP dan pengendara aerov ini menelpon temannya dan pukul 21.30 Wita datang lagi dengan membawa sepeda motor NMAX yang ini berjumlah dua orang dua orang dan langsung memukul AM tadi yang menghentikan dia yang sedang berjualan mie sehingga dua orang tersebut yang dipukul itu terus kabur mereka ke arah kuburan jadi sepeda motor NMAX yang ditinggal setelah memukul saudara AM itu mereka kabur NMAX ditinggal dan menaiki kendaraan pribadi sejenis minibus sementara NMAX ditinggal dan waktu itu sepeda motor NMAX diamanikan oleh Polsek Radulaya nah setelah itu setelah beberapa lama pukul 23.30 datang warga yang waktu tidak tidak dikenal ya menggunakan satu dump truck dengan ciri-ciri kepala dump trucknya warna merah dan bak warna hitam dan satu minibus warna silver diparkir di SMK dan dengan membawa sajam dan langsung melakukan penerusakan terhadap empat gerobak jualan warga dan satu toko serta mengejar warga dan melakukan pengenian terhadap dua orang warga montong dengan menggunakan senjata tajam terjadi terdapatlah korban atas nama SH 34 tahun yaitu pedagang ya dan dia terluka di telapak tangan kiri dan satu lagi saudara MM 65 tahun laki-laki dari montong mengalami luka di kepala bagian belakang dan ada luka goresan juga di kedua tangannya dan dirawat di rumah sakit matang itu chronologi sejadian setelah itu penyidik laporan kita terima kita melakukan serangkaian tindakan penyelidikan dan penyidikan dan melakukan pengecekan TKP kita memerisa saksi-saksi sampai sekarang saksi yang sudah kita periksa sebanyak 29 orang ya 29 orang kita mengambil visu visu para korban dan menyita beberapa jenis barang bukti yang mungkin rekan-rekan bisa lihat disini ada gerobat juga dan ada sepeda otor dan traknya di belakang dan penyidik setelah memeriksa 29 orang saksi dan melaksanakan gelar perkara ditemukan fakta-fakta hasil penyidikan dan dengan bukti permulaan yang cukup bahwa saksi dengan inisial RM dan saksi dengan inisial LY yang semula berstatus saksi kita tetapkan berdasarkan hasil pemeriksaan penyidik kita tetapkan menjadi tersangka seperti dekan-rekan lihat di belakang saya dua orang ini sudah berdasarkan hasil penyidikan dan gelar perkara penyidik dapat kita tetapkan menjadi tersangka dan dilakukan penahanan di rutan kores Lombok Barat identitas tersangka RM ya inisial ya dan yang kedua inisial LY umurnya 21 tahun dan 19 tahun jadi sudah dewasa ya terus motif dari kejadian ini adalah sakit hati kebalas dendam yaitu seperti yang saya paparkan tadi pada kronologis itu ada mengumpat kata-kata kasar lalu dipukul tidak terima membalas dan sakit hati dan mendatangkan teman-temannya mungkin ada tersangka kalian mungkin ada yang melakukan peranian terhadap korban itu masih kita dalam sementara yang ada sampai di TKP dan sesuai dengan kronologis itu sementara ada satu yang berdasarkan keterangan keterangan kalau hasil dari pemeriksaan kan akan rame disebut toal keterlibatan anak lahes dia teranya apa kemarin baik jadi mereka datang ke senggigitkan empat orang empat orang satu berboncengan jadi satu motor dua orang motornya ada tiga dua aerox satu nmeg anak pak kades ini pakai aerox sendiri ya pakai aerox sendiri ada yang pakai atas nama saksi zed juga pakai aerox sendiri nah yang ini dua ini berboncengan dia ya ya ini yang berboncengan pakai nmeg ini jadi empat jadi dia datang dari senggi ditegur dia yang rempet orang AM itu iya dua orang ini iya dia yang ditegur terus iya selaku kelompok lalu barat ingin menerahkan kepada masyarakat bahwa kita serius menangani kejadian ini dan kita akan tangani secara profesional mimpuan saya kepada masyarakat selanjutnya setelah kita siaran pers seperti ini jangan lagi ada berita-berita hoax jangan ada lagi provokasi-provokasi di media sosial ataupun di dunia nyata jangan ada lagi ya provokasi-provokasi di media sosial percayakan kepada kami aparat penegak hukum percayakan kami kepada Polres Lombok Barat untuk menyidik perkara ini dengan tuntas sehingga terang-beneran dan semua artinya suasana kondusivitas wilayah hukum Lombok Barat ini dapat aman dan kondusif terang-beneran terang-beneran